Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Untuk kali ini kita proses fondasi Untuk rumah Ukuran 7 x 15 meter Ini cukup Cukup panjang ya guys Cukup panjang juga 15 meter x 7 Untuk setiap titiknya Kita kasih stros Untuk kedalaman stros dari tanah ke Dasar ya Itu 2 meter Sampai ke Slope Nanti hasilnya 4 meter Karena mengikuti rumah yang sudah jadi Untuk panjangnya 15 meter Di setiap titik kita kasih stros Oke Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Di setiapnya guys Prosesnya pengacara Tugam kau mulai Ayo mas Oke Ayo mas Oke Tugam kau mulai Tugam kau Tugam kau Tugam kau Tugam kau Tugam kau Ini juga Ini lagi Tugam kau Tugam kau tutaj Yes iya bolo-bolo oke eh ini prosesnya mau fondasi tapi airnya menggendang seperti ini kita harus kita bersihkan dulu ya untuk airnya baru kita bisa pasang karena posisinya ini di sebelahnya kan airnya penuh jadi untuk proses ini harus butuh kesabaran guys ya tapi satu jalur ini aja guys yang untuk membahas Oke soal pada website di-share komen dan subscribe-nya ya jadi cukup cukup rungit juga ya oke oke guys ngonai wikur berdigasi guys ngurah kenengwa itu gua pak gua pak dulu guys gua pak gua pak dulu guys guys kita lakukan sedangkan sedang lancar pinggir propilan ayo kita gopak dulu prosesnya penyetrosan lagi guys Oke jadi nanti ini eh ini kan sudah dipasang untuk empatnya kemarin yang dipasang sini ke arah sini atau di Malang ya diarahkan sini tapi selanjutnya diarahkan ke arah sini berdiri atau miring ya ya jadi setelah ini setelah ini baru kita nanti kita berkasih sloof dovel lagi sekarang nanti ini di pesawatnya jadi takutnya kekuatannya kurang tapi jadi kita kasih sloof dovel nanti kita kasih sloof dovel agar kekuatannya maksimal Oke simak terus videonya jangan lupa di-like share komandan subscribe dinyalakan notifikasinya agar tidak tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys ya Oh segitu raya maikah semoga bermanfaat oke kita lanjut untuk proses fondasi ya jadi yang bawah yang bawah kita arahkan kesana ya untuk pasang empatnya yang bawah diarahkan kesana tapi ini sudah yang kedua yang satu yang ketiga yang kedua ke arahnya sini jadi untuk kapak bawah sangat lebar karena mengikuti Oh ini pasangan ini ini kalau nggak salah 50-50 sentian belum saya ukur enaknya batu kumbung seperti ini Oke jangan lupa di-like share komandan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak kumpulan video-video selanjutnya guys nah ya jadi temprosesnya seperti ini disini saya sudah siapkan untuk sloofnya ya rencana di sana kita slow double jadi milas yang atas kok nah ini untuk sloofnya ini saya betulnya ukuran 14x20 ini rencana patut sloof bawah ini nanti untuk cornya lebarnya mengikuti untuk batu kumbungnya atau batu kumbungnya ya jadi kekuatannya bisa maksimal nah untuk terus 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 kita pakai besi 10 mili terus terus ya seperti ini untuk yang kita pakai 10 mili depannya tetap pakai enam mili Nah untuk panjang terus dari situ sampai bawah itu 4 meter ya 4 meter nantikan ke atas untuk lunas slow masih ada sisa jadi kekuatannya bisa maksimal jadi tanpa sambungan jadi nantikan seperti itu sekali lagi jeng yang baru bergabung silahkan di-like share komentar dan subscribe nya guys nah untuk panjang untuk ukuran rumah eh rencana kekuatannya hampir 15 kali 7 meter jadi super panjang itu belum ke teras gas terasnya sampai enam meter rencana terasnya sampai enam meter jadi sangat-sangat luas sangat-sangat bebas sangat-sangat luar biasa maka dari itu kalau rumah nantikan rumahnya eh kamarnya cuma dua jadi kekuatan maksimal nanti ada pada fondasinya karena sekata tembok terlalu jarang ya jadi untuk mengatur kekuatan dan kekuatan ada fondasi fondasinya harus banyak stud kiri kanan oke tapi seperti itu sekali lagi bergabung silahkan di-like share komentar dan subscribe nya guys selamat menikmati